Hai kembali lagi dengan saya ebby di channel Mr. Patilang jangan lupa tetap subscribe dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan juga buat teman-teman semua bisa buat teman-teman semua bisa klik tombol lonceng lonceng yang ada di bawah untuk update setiap video-video yang saya upload saya akan saya akan coba untuk mengaplikasikan tips yang saya ambil di bah google untuk mematangkan dengan sempurna si buah ini alpukat alpukat ini itu dari Barupu Barupu itu daerah Toraja dan penghasil apa namanya alpukat mentega terbaik katanya katanya saya akan cobain rasanya nanti tapi ini kan saya beli belum matang belum masak sedang sudah tua tapi belum masak gitu jadi kita perem kita masakan dulu masakan dulu tak buat jadi masak gitu masak tapi busuk-busuk gitu bentol-bentol hitam kayak gitu kan tidak berselera tampilannya tidak bagus gitu mari kita coba ada saya akan coba dua dua cara cara tradisional dan juga cara saya nggak tahu ini cara modern apa gimana ya tapi cara yang lagi happening gitu ya oke tetap stay tune di video ini untuk menyaksikan si alpukat alpukat enak ini alpukat mentega ini dari Barupu sampai proses pengolahan menjadi jus yuk sekali lagi dong jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya channel YouTube ini bisa semakin terbangun yes dan jangan lupa tetap sehat tetap minum makan makanan bergisi dan minum vitamin seperti ini cu kita mulai nah tadi kan saya sudah buat tips pertama atau trik-tik pertama kemudian saya akan bikin lagi trik kedua ya secara tradisional dari kecil itu saya mamaku biasanya itu simpan di dalam beras nah kita akan simpan si alpukat ini di dalam beras jadi saya buat setengah di tips trik pertama kemudian saya buat lagi setengah setengahnya dari jumlah si alpukat ini di dalam apa namanya di dalam tempat beras nah kali ini selain si buahnya ini saya juga menyediakan bahan bahan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat supaya si alpukat ini menjadi matang sempurna gitu seperti ini eh jangan gunting deng pisau jadi ada selotip gunting ini juga ada tisu ya tisu kering kita akan cobain katanya sih di didiamkan selama 2 sampai 3 hari baru matang sempurna ya oke saya pakai pisau kecil aja nah jadi di atasnya ini itu dipotong seperti ini ujung-ujungnya iya nak di ujungnya seperti ini ya lumut banget pisaunya kemudian nah tempel tisu apa namanya ini tempel tisu tisu kemudian dilipat-lipat dilipat lagi pokoknya dia harus nutupin si lubangnya ini yang sudah dipotong tuh kemudian kita biar eee apa namanya rekat sempurna itu kita lakban dengan lakban apapun boleh yang bening boleh yang eee yang warna coklat boleh ini cuman untuk supaya dia rekat aja nah kita lakban ini kita akan lihat 2 hari lagi gimana eee matang apakah benar-benar bagus apa enggak tapi si si buahnya ini udah bagus banget gitu kualitas nomor 1 kalau daerah saya ya itu daerah baru nah seperti ini kira-kira ya teman-teman ya nah saya akan buat semuanya sebelum dipetik itu pastikan dia sudah tua gitu oh selesai enggak ya Nah selesai deh Semuanya sudah Di Ini kita akan Tunggu sampai dua hari Dan Dia letaknya dimana Terserah sih sebenarnya Boleh dimana aja Boleh di atas Meja seperti ini Kemudian boleh di luar rumah Boleh di bawah kolong tempat tidur Di bawah tangga Di atas pohon Kemudian di rumah tetangga Di bawah batu Udang kali di bawah batu Kemudian Di jalanan Terserah pokoknya Harus dua sampai tiga hari Baru kita buka Si alpukatnya ini Kita akan Tunggu sampai dua hari ya Oke Di next day Nah kemarin saya sudah Buat video untuk Buat seperti ini Ya kan Kemudian kita akan Lihat setelah beberapa hari Dan ini adalah hari ketiga Setelah saya Buat seperti ini Si alpukatnya Dan juga Saya Peram di Dalam beras Sebagian Kemudian Setelah itu Ternyata saya Mau coba juga yang Ketiga Itu Saya cuman Biarkan Saya cuman Bungkus plastik biasa Plastik biasa Kemudian Dibiarkan di Gitu aja gitu Cuman dibungkus plastik aja Kemudian disimpan Ditaruh di Di suhu ruang anda Kali ini kita akan Lihat Bagaimana Perkembangannya Apakah benar-benar Bisa cepat banget Matangnya Atau Gimana matangnya Kita sama-sama Buktikan Nah Dari kelima Alpukat yang Dibungkus Seperti ini itu Hanya ada satu Yang seperti ini Yang matang Sempurna Yang lain itu Belum Ini itu udah mulai Ini belum Belum sama sekali Nah Saya singkirin yang ini ya Nah Ini itu Yang di Dibungkus Kemudian ini Dibungkus dengan Lakban dan juga tisu Kemudian yang ini Yang ini itu Tanpa Proses sama sekali Nah Yang di Pram di Beras itu Ini Ini Ya Dan ini itu Sudah matang banget Sudah 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 matang banget Saya cuci Matang banget Ini juga sudah Matang banget Dan yang di Beras Belum Ini baru mulai Ini mungkin Hari ini Nah Jadi Saya akan buka Kedua ini Dan satunya Saya simpan lagi Di Beras Nah Kesimpulannya sih Dari Ketiga Perlakuan Kepada Si Alpukat ini Saya rasa Si Tergantung dari Ini sih sebenarnya Si buahnya ini Sudah matang Sudah tua Apa belum Sebelum Di peram Gitu Jadi Sama aja sih Perlakuan Kayak gini kan Ini kan Tradisional banget Disimpan di Beras Maci ikut dulu Waktu saya masih kecil Gitu Disimpan di Beras Katanya Supaya cepat matang Gak tuh Ini Saya Gletakin gitu aja Cuma dibungkus dengan Plastik Gak matang tuh Ini Sama ini Matangnya Nah Kalau saya sih Sepertinya Gak ada Efek Yang Terlalu Wow Yang Bikin cepat matang Gitu Tapi kita lihat Isinya Apakah Isinya itu Bagus apa enggak Yang bagusan mana ini Antara yang Dibungkus Pakai tisu Atau Yang Biasa aja Ya Kita buka Sama-sama Kalau gitu Ini saya akan Buka Nah Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Saya akan buka Yang dibungkus Dengan Si Tisu Tisu Wow Bagus sih Kalau saya sih Bagus Saya akan coba Sedikit Ini itu Adalah Alpukat Dari Barupu Barupu Itu Bagian Dari Sulawesi Selatan Tanah Toraja Disitu Katanya Buahnya Itu Dagingnya Banyak Dan Juga Rasa Dagingnya Daging buahnya Itu Enak Makanya Dinamakan Alpukat Mentega Iya Sih Itu Dagingnya Banyak Kita Cobain Enak Bener Kalau Sih Ini Enak Tanpa Di Apa-apain Pun Sudah Enak Wow Enak 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 Sumpah Gak ada Paik-paiknya Kita Akan Lihat Kita Akan Coba Lihat Saksikan Secara Bersama-sama Ini Enggak Bapain 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 Sinetron Indonesia Saya Akan Coba Potong Atasnya Nah Kayak Gini Dia Wow Pisaunya Imut-imut Ya Kayak Gue Kita Sama-sama Saksikan Oh Coba Dia Lihat Itu Ada Ada Hitom-hitom Nya Enggak Coba Lihat Nah Beda Banget Sama Yang Si Yang Di Ini Yang 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 Ini Kayak Gini Yang Dibungkus Dengan Tisu Ini Yang Digletakin Aja Begitu Aja Tanpa Adanya Jamaan Tuh Jadi Di bagian Sininya Itu Dia Agak Hitam-hitam Walaupun Enggak Terlalu Gimana 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 Gitu Tapi Memang Dari Coba Lihat Ini Samping Bagian Bawah Kelihatan Gak Sih Tuh Bawahnya Itu Agak Agak Hitam Gimana Gitu Padahal Yang Satunya Itu Yang Dimungkus Sama Plastik Itu Mulus Tanpa Cacat Jadi Mungkin Ya Mungkin Kalau Dibungkus Dengan Tisu Itu Masaknya Sama Aja Jadwal Jadwal Apa Ya Time Waktu Masaknya Itu Sama Aja Semuanya Sebenarnya Tergantung Dari Tua Apakah Enggak Si Alpukat Ini Yang Menentukan Kalau Dibungkus Sama Tisu Atau Dibuat Gimana Gimana Misalnya Dimasukin Dalam Beras Ataupun Dibungkus Dengan Tisu Itu Keadaannya Gitu Apa Ya Namanya Tampilannya Gitu Tampilannya Jadi Memang Kalau Dibungkus Dengan Tisu Itu Lebih Lebih Mulus Lebih Baik Tampilannya Gitu Enggak Kayak Busuk Gitu Ini Kan Agak Sepertinya Agak Busuk Gak Si Tuh Bagian Bawah Bagian Bawah Sini Tuh Seperti Itu Menurutku Ya Menurutku Ya Seperti Itu Coba Kita Cobain Si Yang Ini Yang Hitam Hitam Ini Ya Aku Akan Cobain Hitam Hitam Ini Tuh Emang Si Agak Agak Hitam Gitu Coba Lihat Agak Agak Hitam Gitu Nah Sampai Dalam Si Hitam Hitam Nya Nah Cobain Tapi Dari Segi Rasam Sama Aja Gak Ada Ini Juga Gak Ada Pake Pake Nya Ini Juga Seperti Itu Coba Benda Supaya Ya Kalau Dari Segi Rasam Yang Ini Dan Yang Ini Itu Sama Aja Memang Si Dari Tempat Yang Sama Dari Barupu Tapi Perlakuannya Berbeda Dan Rasanya Sama Aja Cuman Tampilannya Aja Yang Berbeda Penasaran Banget Sih Sebenarnya Yang Di Beras Ini Tapi Dari Sekian Dari Lima Kalau Gak Salah Saya Masukkan Dalam Beras Itu Tidak Ada Satupun Yang Sudah Mateng Atau Ini Coba Lihat Ini Yang Bundar Bundar Kayak Gini Itu Ada Belum Mateng Gitu Apa Karena Yang Lonjong Lonjong Seperti Itu Cepet Matang Apa Enggak Ya Menjadi Misteri Soalnya Jadi Yang Lonjong Seperti Ini Malah Yang Cepet Matang Yang Bunda Bunda Itu Belum Masak Nah Nah Seperti Review Review Dari Tiga Perlakuan Si Alpukat Ini Semoga Ini Bisa Membantu Buat Teman Teman Semua Yang Merasa Masih Bingung Mau Gimanain Saat Beli Alpukat Ini Di Pasar Yang Belum Mateng Mau Gimanain Supaya Alpukat Ini Tetap Enak Setelah Di Apa Ya Setelah Di Tinggal Berhari Hari Atau Setelah Disimpan Berhari Hari Nah Seperti Ini Gitu Kalau Saya Lebih Direkomendasikan Ya Seperti Ini Ini Kayaknya Cara Yang Bagus Dan Juga Simpel Sih Gak Terlalu Ribet Ribet Banget Cuman Tisu Dan Juga Lakban Yang Kita Butuhkan Dan Selebihnya Tinggal Tinggal Disimpan Dimanapun Gitu Di Suhu Ruangan Gitu Kan Gak Terlalu Repot Nah Sekian Review Dari Bukan Review Sekian Percobaan Dari Saya Semoga Ini Membantu Buat Kalian Kalian Semua Dan Sekali Lagi Buat Teman Teman Semua Jangan Lupa Tetap Yang Belum Subscribe Subscribe Channel Ini Di Mister Patilang Dan Juga Karena Subscribe Itu Gratis Tidak Biaya 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 Apapun Biaya Perbulan Biaya Perhar Biaya Hidup Tidak Ada Dan Jangan Lupa Like Comment Misalnya Ada Yang Mau Di Comment Gitu Kan Saya Harus Melakuin Apa Boleh Boleh Tinggalkan Comment Di Bawah Kemudian Jangan Lupa Bunyikan Loncengnya Klik Loncengnya Supaya Kalian Bisa Tetap Update Video Video Yang Saya Upload Tidak Tiap Hari Mau Setiap Saya Upload Pastinya Terima Kasih Buat Semuanya Saya Akan Ngejuicy Alpukat Ini Aduh Enak Banget Beneran Ini Alpukat Mentega Alpukat Mentega Banget Alpukat Mentega Dari Barupu Top Banget The Best Banget Memang Beda Daging Buahnya Daripada Alpukat Alpukat Yang Selama Ini Saya Beli Di Pasar Thank you So Much Bye See you Next Video ABBY BABY Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!